Halo there, kali ini kita akan bahas sebuah mouse gaming, ini adalah DA Luna, versi 2023. So ya, langsung aja kita mulai videonya. So ini adalah Digital Alliance DA Luna V2, versi terbaru dari DA Luna. Oke, pertama harganya dulu nih. Harganya masih sangat terjangkau banget, di Rp149.000. Dan dalam paket pembelannya, kita akan mendapatkan mouse-nya itu sendiri, beserta surat-surat cintanya. Sebelum beli, kita akan diberikan dua pilihan untuk warnanya, ada hitam dan juga putih. Di sini gue megang yang warna putih, dan desainnya ini sangat clean dan simple banget. Nggak ada aksen sama sekali ya, grip tape maupun texture pun juga nggak ada di mouse yang satu ini. Dan ya, ini akan menjadi sedikit nilai minus, karena pas tangan berkeringat, ini bakalan licin banget. Jadinya tangan harus tetap ring pas menggunakan mouse yang satu ini. Nah, DA Luna ini menggunakan shape ergonomic. Walaupun gue sendiri melihat ini kayaknya ambidex deh, karena dilihat dari sisi mana pun nggak ada kelihatan kalau ini tuh sebuah mouse dengan shape ergonomic. Jadi gue bingung kenapa mereka menamakan ini ergonomic. Jadi ya, gue anggap sih ambidex aja. Karena memang ini cukup presisi, baik sisi kiri maupun kanan, kalaupun emang mencong-mencong, gue rasa tidak berpengaruh terhadap grip-nya. Untuk menggunakan style grip apa-apa, menurut gue cocok sih di mouse yang satu ini. Dan mouse ini juga selain enak di tangan, ini ringan banget. Karena bobotnya cuma di sekitar 60 gram. Gokil. Ringannya mouse ini pun juga didukung dengan kabel braided yang nggak ribet, dan panjangnya ini di sekitaran 1,6 meter. Overall ini sih udah oke ya. Nah, di bagian dasarnya ini oke juga. Mousepad yang cukup gede di bagian depan, dan dua lagi ada di bagian sisi belakangnya. Agak nanggung sih rasanya, tapi menurut gue sih ini udah cukup di mouse dengan harga yang sekitaran segini. Tapi yang bikin gue bingung pada awalnya, itu adalah bagian yang ini. Jadi mouse ini sebenarnya udah enak ya, dan kontrolnya pun juga udah bagus. Tapi, itu pun kalau di mousepad yang bagus dan licin. Sedangkan di mousepad yang kualitasnya mungkin biasa aja, bagian yang bertesur ini jadi sedikit menghambat pergerakan mouse-nya. Jadinya ini ada plus minus tergantung kondisinya, tapi overall menurut gue bagus lah untuk gliding dan juga kontrol dari mouse yang satu ini. Oke, sebagai sebuah mouse gaming, spesifikasi yang ditawarkan untuk di harga segini cukup GG banget sih menurut gue. Untuk sensor digunakan adalah 825IC, ini sebuah sensor optical ya. Dan untuk IPN-nya ini bisa up to 12.800 dpi. Untuk polling rate, 1000, dan frame rate itu 7.000 fps. Lalu untuk tracking speed, ini 60 fps, dan acceleration-nya 20G. Switch yang digunakan oleh mouse yang satu ini adalah switch huano dengan lifespan sampai 10 juta kali klik. Klik kiri dan klik kanan ini oke banget, scroll wheel-nya emang agak sedikit tersendat menurut gue, tapi overall udah oke lah ya. Dan side button-nya ini udah enak banget. Overall, kalau tombol-tombolnya ini sudah oke, di harganya yang di 150 ribuan aja. Untuk main game FPS, ini enak banget ya. Yang agak kompetitif, ini juga masih bisa dipakai. Lumayan GG sih ini, ringan dan kontrolnya juga lumayan asik. Lo bisa GG gaming sih, dengan mouse yang satu ini di game yang menurut gue cukup kompetitif. Walaupun bukan skala turnamen ya. Dan betul-betul mouse ini tentunya tidak meninggalkan code rate-nya sebagai mouse gaming, yaitu RGB. Gue suka sih yang kali ini, karena nggak lebay banget. Dan di logonya juga nggak bersinar. Jadinya, sentuhan sedikit RGB di sini tuh malah membuat mouse ini jadi semakin elegan lagi. Nice! So ya, itulah dia DA Luna V2 atau DA Luna 2023 Edition. Ini mouse bener-bener bagus banget ya menurut gue. Mungkin memang kelemahannya di build quality atau apa yang namanya ya. Pas cepat kotor nih, yang muda putih. Dan ya, kalau tangan lo licin juga, ini bakal ber-mengganggu sih. Jadi, mungkin minusnya di situ aja. Tapi selebihnya, untuk sebuah mouse gaming di harga 150 ribuan, menurut gue ini bagus banget dari segi ringannya dan juga feel-nya pas control-nya itu enak banget sih. Ya, mungkin kalau misalnya lo belum pernah yang namanya ngerasain super light, yang dimana gue juga tidak pernah merasakan itu. Mungkin feel-nya akan seperti ini ya. Tentu saja, itu kan wireless. Dan ini juga bisa loh, potensinya jadi wireless dan di berat segini atau mungkin beratnya sedikit lah, masih di bawah 70 gram, itu potensinya gede banget. Apalagi harganya masih di bawah, di sekitaran 200 ribuan menurut gue sih oke banget ya. Dan ya, itu mah saran aja buat Digital Alliance. Karena potensi dari mouse yang satu ini, ini bagus banget. Dan jangan lupain adanya grip tap, kayaknya bakal lebih oke sih. Itu ide aja sih. Dan ya, menurut kalian bagaimana? 150 ribuan dapet mouse seperti ini, ini lumayan oke ya. Dan kalau misalnya kalian terlihat sama mouse yang satu ini, cek link yang ada di deskripsi buat dapetin mouse yang satu ini. Dan ini eksklusif di Tokopedia sampai tanggal 31 Juli 2023. Dan ya, itulah dia akhir dari video ini. Bagaimana menurut kalian tentang mouse yang satu ini, worth it kah untuk dibeli atau enggak? Coba tuliskan beberapa kalian langsung aja di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa lanjut ke video ini. So, sekian dari Gopaki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.